Intro Ya, saudara mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar menghimbau kepada masyarakat Riau agar menjaga kekompakan jelang pilkada. Ini bertujuan untuk menciptakan pilkada yang damai di bumi lancang kuning. Pemilihan Kepala Daerah atau pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Tentunya masyarakat akan kembali ke TPS untuk melakukan pemilihan terhadap para calon kepala daerah. Pilkada serentak kali ini masyarakat akan memilih calon kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota secara bersamaan. Untuk menghadapi pilkada ini mantan Gubernur Riau Wan Abu Bakar menghimbau kepada masyarakat yang ada di Provinsi Riau agar menjaga kekompakan menjelang pilkada. Wan Abu Bakar menambahkan selepas Idul Fitri seluruh permasalahan pasca pilpres dan pilk masyarakat bisa kembali bersatu dan mempererat kekompakan. Diharapkan pada pilkada di Riau yang akan datang masyarakat bisa menjaga kekompakan. guna mensukseskan pilkada di bumi lancang kuning. Fresti dan Danata melaporkan.